Halo, selamat datang lagi di channel Youtubenya Ardisas Hari ini kita akan membahas lagi newsletter yang ke-10 Tapi sebelum masuk ke newsletter, aku mau ngucapin makasih banget Buat semua yang udah ngikutin newsletter ini Yang udah subscribe dan sudah komen Bahkan ada beberapa temen yang japri juga Terima kasih banget karena itu bener-bener memberikan apa ya Motivasi untuk aku keep making videos Karena ini jujur aja mengisi waktu luang yang disempat-sempatin Jadi buat temen-temen thanks banget atas atensi, apresiasi, dan supportnya Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi kualitasnya Bisa lebih banyak lagi konten-kontennya Dan buat temen-temen yang mungkin punya request Ngebahas tentang sebuah topik atau sebuah tema Silahkan aja di request di komen ya Thank you, thank you Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk Hari ini kita akan ngebahas newsletter Apa aja sih yang terjadi di industri game selama seminggu kebelakang Yang mana newsletter ini merupakan hasil dari rangkuman gamedeveloper.id Jadi buat temen-temen yang punya info-info terkait industri game Jangan lupa untuk mention gamedeveloper.id ya Supaya dibahas di newsleternya Oke, jadi kita langsung aja yuk Kita lihat ada kabar apa aja yang terjadi selama seminggu kebelakang Kita akan memulai dengan kabar yang paling mengembirakan Dan ya The award goes to The award goes to Okay Please wait This is very important moment So come on Okay, can you play the music again? Okay The award goes to Space for the unbound Yay Jadi temen-temen Ini ada acara namanya Sand of Wonder Night 2020 Dalam rangka Tokyo Game Show Dan Space of the Unbound Game karya Mojiken Menang Best Art Dan ada satu lagi Aku lupa namanya Awardnya apa ya Yang terakhir Grand Prix-nya Kalau nggak salah Jadi Congratulations buat Mojiken Studio Dan gamenya Space for the Unbound Bisa menang Tokyo Game Show Itu membanggakan banget ya Setelah sebelumnya Karya Mojiken juga Yang When the past was around Menang di Gamescom Sekarang ini Menang di Tokyo Game Show Ini 2020 emang Tahunnya Mojiken nih Good luck Semoga Semakin semangat berkarya Oke next Kita lihat yuk Ada Update apa lagi Nah Ini Buat temen-temen yang tahu Ada game Judulnya Dead Cells Itu merupakan game Platformer Rocklight Yang sangat Terkenal Dan sangat sukses Nah ini Si developernya Ngeshare Ini adalah tools Yang bisa dipakai Untuk membantu Bikin level Di game Yang sangat Heavy Di platform Jadi silahkan temen-temen Cek Deepknight.net Ini ada LED 2D level Editor Yang bisa temen-temen Pakai Untuk mempercepat Proses development Game temen-temen Kalau menggunakan Style 2D Dan platformer Oke Selain ini Ada lagi Tools Yang bisa temen-temen Pakai untuk belajar Yakni Ini Yarnspinner.dev Ini webnya Ini adalah Tools untuk Membantu temen-temen Kalau mau bikin game Yang ada story-nya Punya naratif Dan pengen ada Branching story-nya Ini akan Ngebantu banget Temen-temen Membikin story-nya Dan scripting Silahkan temen-temen Cek di Yarnspinner.dev Ya Oke Next Ada Event Ini Game Jam Saya Game Jam Atau Game Jam Plus Ini merupakan Acara Game Jam Yang dilakukan Di Beberapa negara Singapura, Malaysia Indonesia Dan Filipina Di Indonesia pun Akan ada hostnya Di 4 kota Jakarta, Bandung Jogja, Surabaya Jadi temen-temen Silahkan ikut Ini bakal dilakukan Di bulan Oktober ini Dan ada Hadiahnya juga Lihat nih Tuh Sip Jadi jangan lupa ya Temen-temen Yang pengen Dan have fun Melepas Penat Dengan project Gamenya Bisa nyobain Game Jam ini Next Ini tadi pagi Ada Indigo Game Startup Incubation IGSI Demo Untuk batch kedua Jadi ini ada Dari Dream Studio Orange Game Studio Ada Alpha Studio Last Boss Studio Sweet Potato Studio Green Smile For Happy Clay Game Studio Teamless Dan Pendopo Yang sharing Game-gamenya Silahkan di cek Di Youtube-nya Indigo Game Startup Incubation Temen-temen bisa Rerun Di sini Dan nanti Temen-temen bisa Ngelihat Demo Dari Game-gamenya Mana ya Contohnya Ya misalnya Kayak gini ya Ini ada Elevator Fetish-nya Ada demonya Ada video Gameplay-nya Dan Ini juga ada link Kalau temen-temen Mau nyobain Masing-masing Gamenya Ada semua Di channel Youtube-nya IGSI Jadi silahkan Menuju ke channel Youtube IGSI Next Hari Kamis ini Akan ada Skill Tree Menghadirkan Facebook Jadi buat temen-temen Yang bingung Gimana sih caranya Kita dapetin User buat game kita Gimana caranya Kita ngiklan Nah ini Acara yang pas Bukan buat temen-temen Buat Belajar langsung Dari Facebook Gimana sih caranya Melakukan User Acquisition Sip Besok ya Acaranya Hari Kamis Jam 4 Tanggal 1 Oktober Next Ada Release Ini yang pertama Dari Rosa Verte Merilis game Judulnya Takorita Meat Fries Bisa kita play kah Bisa Ini game Tentang Kentang Oke Deep Under The Sea There is a prince Who didn't know anything About Frank Fries Oh ya Di dasar laut Tidak ada Frank Fries Oke Ini gameplaynya Seperti apa Kita belum lihat Pasti story Story Oh tapi memang Ini ke visual novel Jadi memang Bakal heavy di Story dan dialognya Takorita Tako itu Guritaan ya Kan takoyaki Takorita Meat Fries Oh coming soon Tapi ini Udah bisa di download Nih Alright Ini teman-teman Sorry Teman-teman Ini udah bisa loh Ini sudah ada di sini Harganya 36 ribu Bisa di Oh gak Ini special promotion ya Over Ends 7 Oktober Oke Silahkan nih teman-teman Kalau mau nyoba Bisa buat Windows Mac OS X Dan Steam OS Atau Linux Oke Good luck buat Rosa Ferte Dan gamenya Takorita Meat Fries Next Ini ada Game Sekarang ini udah Release ya Judulnya Super Ball Blaster Dari Gia Developer Ini iconnya Ini ya Hyper casual banget Dan ini Pas banget Untuk momen Momen kayak gini Game-game yang Simple Itu dicari Banyak orang loh Kita lihat Ini video trailernya Tapi tidak ada Audio nya Oke Oke kita Mainnya adalah Menjatuhkan bola Untuk Oh ini mirip Fisik Ya kayak Angry Birds Gitu ya Ngejatuh-jatuhin Benda di bawahnya Oh Oke Oke Super Ball Blaster Oh ini Tapi aku masih bingung Ini yang kita Kontrol apanya Bolanya Bolanya kah Atau Itemnya kah Atau Item Misalnya kayak ada Bola jatuh dimana Kita masang Ini kan ada Dinamit ya Masang dinamit Di titik tertentu Oke Coba kita baca ya Sudah harusnya Dicoba ya Cuma Kita cek dulu Oh Touch the cute ball And emit Oh ini bolanya Yang di Kontrol ya Oke Directing Mengarahkan bolanya Ke bintang Dan collect coin Untuk upgrade Oke Silahkan teman-teman Sudah bisa di Download Dan sudah tersedia Di Google Play Dari Gia Developer Semoga gamenya sukses ya Next Ini Aku tahu Game ini Start apa Nih Mantap Jadi ini Si Startup Panic Ini adalah game Tentang Simulasi Menjadi Startup Owner Startup Founder Dan Yang menarik adalah Ini yang bikin Algo Studio Ini kebetulan Saya sudah kenal cukup lama Dengan Algo Jadi Algo itu Yang aku kenal dulu Adalah Expertnya di UX Dia kalau bikin aplikasi Dari jaman dulu Itu selalu Bagus-bagus banget Dan sekarang Bikin game Dan ini juga Aku udah lumayan lama sih Ngeliat Dari Algo Ngeshare Ngeshare ini Dan Sekarang Sudah Rilis Dan bisa dimainin via Epic Games Ini aku Agak buta Dengan Epic Jadi aku masih Bingung Cara Ininya gimana Oh Demonya ya Demonya bisa Dimainin Download Tapi untuk yang Full versionnya Masih Coming soon Seru nih Ntar cobain deh Download demonya Terus Ini ada game Dari Kasuba Judul gamenya Takut Ini merupakan Game textbase Tapi Aku gak tau Kenapa ini Aku gak muncul Di sini Mungkin nanti Teman-teman bisa coba ya Di browsernya Apakah muncul atau enggak Bisa cek di Kasuba.its.io Slash Takut Oke Next ada Satu game lagi Sebenernya judulnya Let's Road Karya Aduh nama developernya Apa aku lupa Unlimit Kalau gak salah Cuma gak tau kenapa Gak bisa muncul Jadi mungkin sudah di-tagdown Atau kenapa Aku kurang tau Jadi kita Next aja Nah Ini juga Game yang aku Sudah lama Sering lihat Di sosial mediaku Sengkala Dev Ini Game Simulasi Strategi ya Tentang Sejarah Indonesia Tentang Surabaya Ini Oh Sudah Rilis nih Sudah dijual Dengan harga Rp53.000 Jadi ini Game nya Karena aku Gak begitu Paham game Strategi ya Kita lihat aja Dulu disini ya Ini RTS Di era Revolusi Indonesia Revolution Surabaya Ada cara Bermainnya Gak ya Oke Ini kita jadi orang Indonesia Main Control unit Oh ini unitnya Yang kecil-kecil ini ya Oke Explore Surabaya Mobilizing Mesh Oke Jadi buat teman-teman Yang suka dengan game Yang tipikal Strategi RTS Dan Pengen Lihat situasi Di Surabaya Jaman 1945 Kayak gimana Boleh dicobain Game nya dari Sengkala Dev Semoga lancar ya Game nya Next Ini ada Lowongan pekerjaan Ini dari Stairway Games Mengerjakan IP Judulnya Coral Island Pake Unreal Engine Sedang Mencari Apa ini yang dicari Ini Aku gak Unreal Engine Developer Asumsiku Ini yang dicari Pro Gamer ya Iya Implement game features In Unreal Using C++ And Blueprint Work with 3D Modeler Karena sebenarnya Sekarang Kalau pake Unreal Bisa aja Ada Technical Artist Ada Artist pun Bisa langsung pake Unreal Jadi Untuk memperjelas Ini yang dicari Sepertinya Programmer Selain itu Ada Lowongan lagi Cuma karena Lowongan ini ada di Group Unity Group privat Jadi mungkin teman-teman Gak bisa Lihat langsung Tapi buat teman-teman Yang sudah terdaftar Di grup ini Silahkan di cek Dan terakhir Ada Lowongan lagi Ini Dari My Hand Studio Dicari 3D Artist Dan Audio Generalist Oke Jadi silahkan Teman-teman yang Tertarik Bisa ada Lowongan disini Dan boleh Work from home Selama Pandemi Oke Kayaknya Sudah sampai Situ aja Berita-berita terjadi Dan So far Kita gak berhenti Untuk dikejutkan Dengan Kualitas Dan prestasi Teman-teman Di game Industry Dan Aku ngeliat Ekosistemnya Semakin kesini Semakin baik Dukungan pemerintah Juga semakin banyak Dan Hopefully Dengan Dengan Apa ya Dengan Trend dan momentum Yang seperti sekarang ini Bisa Semakin cepat Kita mengajar Kerti tinggalan Dengan negara-negara lain Dan Jangan lupa Buat teman-teman Nanti Boleh Follow Instagram aku Dan Twitter aku Kalau misalkan Mau ngobrol-ngobrol Atau mau nanya Dan aku sangat Menunggu Kalau misalkan Teman-teman ada feedback Ada saran Ada masukan Ada ide Silahkan Disampaikan Itu bakal jadi Bahan bakar Yang sangat berharga Supaya aku bisa Lebih semangat lagi Bikin video-video Kayak gini Oke Paling sampai sini aja Untuk episode Newsletter Ke 10 kali ini Kita bertemu lagi Minggu depan Bye